Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Allah sendiri yang mengatakan Al-Fatihah 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 sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Quran Surat Al-Qurqan yang tadi khatib bacakan Maka marilah kita interfeksi diri usia kita sudah segini dan ini akan diminta pertanggungjawaban sejauh mana kita memahami Al-Qur'an, sejauh mana kita interaksi dengan Al-Qur'an jangan sampai nanti di akhirat Al-Qur'an bukan menjadi pembela kita tetapi Al-Qur'an justru malah yang akan mengadili kita sebagaimana Tuhan Nabi SAW Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina Ya Allah jadikanlah Al-Qur'an itu menjadi pembela kami, bukan menjadi sesuatu yang melaknat kami nanti di akhirat Barakallahu li'ulam Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihi alladhi satofa al-mab'u'thi bil-Qur'ani hudan wa shifa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah sedang Jumat yang Allah muliakan lalu kita lihat di akhir ayat yang khatib baca Allah akan memberikan hidayah dengan Al-Qur'an siapa yang mengikutinya subulah salam jalan-jalan keselamatan Allah tidak mengucapkan Allah tidak berfirman sabilu salam tapi Allah berfirman subuluh salam sabil itu tunggal sementara subul adalah jamaknya artinya siapa yang mengikuti Al-Qur'an Allah akan memberikan baginya jalan-jalan keselamatan sehingga alia tafsir mengatakan segala permasalahan hidup sebetulnya ada di dalam Al-Qur'an meskipun tentunya mungkin tidak detail tapi prinsip-prinsipnya sudah ada di dalam Al-Qur'an sehingga Allah katakan subuluh salam jalan-jalan keselamatan dan ini pun bentuk kasih sayang Allah kepada kita tidak ada manusia yang sempurna manusia pasti memiliki kelebihan dalam satu hal dan juga memiliki kekurangan dalam satu hal termasuk dalam amal soleh tidak ada manusia yang sempurna ibadahnya baik sholatnya baik taumnya baik ibadah sodakahnya baik pasti salah satu ada yang kurang karena Allah menghargai salah satu dari amal soleh tersebut baik urusan dunia maupun urusan akhirat tapi kuncinya ada di dalam Al-Qur'an petunjuk tersebut maka mari kembali kepada Al-Qur'an yang dengannya Allah akan tunjukkan kepada kita jalan-jalan keselamatan dan mudah-mudahan jalan-jalan keselamatan itulah yang menjadi wasilah kita untuk berkah dalam kehidupan kita dunia dan akhirat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad hamdan yuafi ni'amahu wa yukaafi'u mazidah ya Rabbana laka'alhamdu kama yambagi lijalali wajhikal karim wa adhimi sultani Allahumma kfillana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fiqlubina ghilla lil ladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma innaka'afun tuhibul afafafu'anna Allahumma ya'mu yassirakul al-asir yassir umurana Allahumma ya'mu yassirakul al-asir sahil umurana Allahumma la tada'alana fi maqamina hadha zamban ila ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaytah Allahumma tawil a'marana wa ahsin a'malana ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakah Allahumma ja'al hadha baladan aminan mutmainnan warzuk ahlahu minal samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azab an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil azamin minalaha ya'murkum bil adli wal ihtan wa ita idhil qurba wa yanhaa anil fahshai wal munkari wal bag ya'idhukum la'alakum tadhakkarun waladhikrullahi akbar wallahu ya'alamu matasna'un haqim salat wakim salat walgo ya'anahum huik waluh wakim salat huik Terima kasih.